Gajah, wilayah Israel atau Palestina. Lalu bagaimana ceritanya hingga nama tersebut terkenal dengan sebutan wilayah atau jalur gajah? Gajah bagian dari bangsa Filistin. Wilayah gajah tidak bisa dipisahkan dari bangsa Filistin. Kisah bangsa Filistin tercatat dalam Alkitab dan dikenal sebagai musuh orang-orang Israel pada zaman dahulu. Meski nama bangsa Filistin memiliki kemiripan dengan Palestina, namun ternyata orang-orang Filistin sangat jauh berbeda dengan Palestina. Sebab, para ilmuwan menemukan bahwa nenek moyang orang-orang Filistin ternyata berasal dari bangsa Eropa, bukan bangsa Arab. Fakta tersebut diketahui setelah peneliti bergabung dari beberapa negara menganalisis DNA kuno yang ada dari 10 jasad di situs kuburan arkeologikal Filistin. Salah satunya, Chongwon Geong, ahli arkeogenetika dari Max Planck Institute of the Science of Human History di Jena, Jerman. Sepuluh jasad yang diteliti mereka ternyata berasal dari Yunani, Sardinia, dan Iberia, wilayah Sepanyol dan Portugal saat ini. Temuan ini menegaskan pernyataan bahwa pada awal zaman besi, orang-orang Filistin bukan penduduk lokal, melainkan migran yang diakini bermula dari Eropa Selatan. Pada waktu itu, sekitar abad ke-12 sebelum masehi, banyak kerajaan yang runtuh di Eropa sehingga orang-orang Filistin bermigrasi ke lepan atau wilayah Mediterania Timur. Gajah, satu dari lima kota besar di Filistin. Gajah adalah sebuah kota kanaan kuno yang terletak paling barat daya. Dalam Alkitab, nama Gajah muncul pertama kali dalam kejadian 10 ayat 9. Penduduknya disebut Orang Gajah. Tertulis di dalam Yusua 13 ayat 3, wilayah Gajah sendiri terletak di batas Selatan Kanaan di bagian pantai. Tertulis di dalam kejadian 10 ayat 9. Kota ini menjadi satu dari lima kota besar yang ada di Palestini. Selain Askelon, Asdod, Ekron, dan Gat, lima kota ini disebut pentapolis dari orang-orang Palestini sempat menjadi wilayah suku Yehuda. Sewaktu orang Israel memasuki tanah perjanjian, kota Gajah dikuasai orang Palestini dan ada beberapa orang anakim di antara penduduknya. Yusua yang memimpin Israel saat menaklukkan kota ini, masih menemukan orang enak tinggal di sana. Alkitab menggambarkan bahwa orang enak adalah orang dengan perawakan tubuh raksasa. Meskipun Yusua mengimpin aksi militer Israel sampai ke Gajah, kota ini tampaknya tidak direbut dan tetap milik orang Filistin. Beberapa orang anakim juga tetap tinggal di sana. Gajah kemudian ditaklukkan oleh suku Yehuda, yang kemudian wilayahnya dihidupi suku ini. Pada zaman Simpson, Gajah kembali masuk ke dalam wilayah bangsa Filistin. Gajah menjadi kota berbanteng orang Filistin. Dengan sebuah rumah untuk memuja Dewa Dagon, yang di atas atapnya dapat memuat kira-kira 3.000 orang. Hakim Simpson bergaul dengan seorang pelacur dari Gajah, karena kekuasaan Israel atas Gajah hilang pada masa itu. Terima kasih telah menonton!